Lantas bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran Pasar Senen? Kita akan segera bergabung bersama dengan Rifki Suratinoyo yang akan melaporkan langsung dari Senen, Jakarta. Rifki, seperti apa proses pemadaman sore ini? Abraham Yufi serta pemirsa, mungkin Anda bisa melihat di belakang saya inilah suasana di Blok 1 Pasar Senen, Jakarta Pusat di mana masih ada asap yang membubung dan proses pendinginan juga masih dilakukan namun proses pemadaman sudah dihentikan untuk di Blok 1 ini karena sudah sumber api dianggap sudah tidak ada sedangkan untuk di Blok 2 memang hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan dan proses ini memang sempat terkendala dikarenakan kurangnya sumber air dan tadi memang dari pihak pemadam kebakaran mengambil air di gelanggang olahraga remaja kolam renang Senen namun air di kolam renang ini ternyata sudah habis dan pemadaman pulkat harus mencari sumber air lain sementara sejak tadi juga terlihat para pedagang yang memiliki kiosk di Pasar Senen ini berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang belum dilalap oleh si Jago Merah namun para pedagang yang bisa untuk mengambil barang-barang mereka hanya bisa diambil itu pedagang yang berada di lantai 1 sedangkan untuk lantai 2 dan 3 para pedagang yang memiliki kiosk di lantai 2 dan 3 belum boleh untuk masuk dan mengambil barang-barang mereka terkait dengan proses relokasi tadi sejak pukul 9 posko relokasi dari kebakaran Pasar Senen telah dibangun dan dari proses relokasi dan pendaftaran sudah sebanyak lebih dari 300 pedagang yang mendaftar dimana dari data yang didapatkan sebanyak lebih dari 500 pedagang yang memiliki toko atau kiosk di Pasar Senen ini nantinya para pedagang akan direlokasi ke blok 5 tepatnya di lantai 5 dan 6 dan akan disediakan 1.500 kiosk untuk proses dari relokasi para pedagang hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP kepada petugas posko dan nantinya petugas posko akan mencocokkan apakah benar data dari KTP yang dipegang oleh pedagang ada di dalam data yang dimiliki oleh pihak pengolah Pasar yaitu dari PD Pembangunan Jaya dan sejak tadi dan tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi posko dari relokasi Pasar Senen tepatnya di blok 1 ini sudah ditutup dan dari yang sudah dikutipan dari kami dikutipan sudah lebih dari 300 pedagang yang mendaftar upaya untuk pemadaman di Pasar Senen tepatnya di blok 1 dan 2 memang menemui kendala terlebih sudah lebih dari 30 jam Pasar Senen, blok 1 dan 2 Jakarta Pusat terbakar proses ini dikarenakan sulitnya sumber air dan banyaknya toko yang masih ditutup dan menggunakan roaring door sehingga petugas pemberang kebakaran mau tidak mau harus mendobrak roaring door tersebut yang menjadi pertanyaan adalah memang adanya berbagai sumber atau pihak yang menyatakan bahwa adanya sabotase dari kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang terjadi hari Kamis 19 Januari lalu hal ini dikarenakan ini bukan kali pertama Pasar Senen, Jakarta Pusat terbakar dan dari keterangan para pedagang diketahui bahwa di dalam Pasar Senen, blok 1 dan 2 ini sudah dipasangi alat pemadam api otomatis dan juga sudah dilengkapi dengan tabung apar sehingga memang menjadi pertanyaan mengapa proses pemadaman ataupun api bisa dengan cepat menyebar dari blok 1 dan blok 2 demikian Abraham Demi Yusik baik, terima kasih Rifki Suratinoyo laporan Anda langsung dari Senen, Jakarta Pusat selamat menikmati